Oke bosku semua selamat siang ya Nah sedikit informasi buat teman-teman pemilik pickup T120SS Ataupun pickup-pickup lain ya Nah ketika ada trouble Itu misalkan kita masukkan gigi Satu Terus kita lepas injakan kopling ya Tapi mobilnya itu gak jalan Nah itu kemungkinan besar Kampas koplingnya dia habis Ya kayak di mobil pickup ini Ini kampas koplingnya habis Dan setelah dibongkar Nih Ngeri ya Kampas koplingnya sampai kelihatan besinya Bener-bener hangus Habis Ini yang kampas koplingnya Keladis Terus yang Kelandis Atau mataharinya juga Sampai hangus Ini ya Ini sampai nyewak guys Nah ini hampir sering terjadi buat pickup-pickup Yang misalkan muatannya itu overload Terus Slip ya Nah itu bisa menyebabkan Kampas koplingnya dia habis Oke Ini di T120SS Kilometernya masih Rp120 Nah kalau Habis seperti ini guys Mau gak mau harus Ganti kampas kopling Sama blenders Terus kalau bisa Sekalian sama Trip laker Dan juga pilot bearing Untuk Slut disk Kampas kopling Di T120SS Dia kodenya MZS 220 Ini yang original Untuk fisiknya Kayak gini Ya harusnya ada Kampasnya seperti ini Dia masih tebal Kalau ini sampai Kelihatan besinya ya Hangus terbakar Ini kampas kopling Yang original Ini harganya Rp680.000 Kalau yang Clutch disknya Clutch cover maksud saya Ini yang blenders Ini harganya Rp800.000 Yang kampas kopling Rp680.000 Yang Clutch covernya Rp800.000 Ini Blenders Yang baru Kalau yang Rusak Dia cowak Atau permukaannya Dia Hangus Sudah juga Yang Dia gak rata ya Ini sudah Hangus Gak rata Terus yang lidahnya Tadi cowak Jadi kalau Sepaket Ya kurang lebih Antara Rp1.500.000 Lagi Spare partnya Tapi Belum termasuk Sama Apa Namanya Release bearing Sama Pilot bearing Nah terus Untuk Antisipasi Guys Jadi biar Kampas kopling Itu gak Cepat habis Itu jangan Biasakan Kaki kiri Dia ini Bersandar Di pedal kopling Ketika mobil Berjalan ya Ini sering Ada yang Menyandarkan kaki Di atas Pedal kopling Seperti ini Ini bikin Kampas koplingnya Cepat habis Jadi hindari Seperti itu ya Terus hindari juga Slip Misalkan Memuatannya Emang Terlalu overload Dan Dirasa mobilnya itu Gak kuat Mendingan Jangan dipaksakan Jadi paling gak Ancang Ancang Atau Mending Ditarik Mobil lain Jadi biar Gak seperti ini Nanti Biayanya Sangat Lumayan Menguras kantong Ini kalau Untuk Jasanya Ya Bervariasi Ada yang 200 ribu Ada yang 300 ribu Nah tergantung Bengkelnya Sekian Share Mengenai Kampas kopling Dan juga Plandus Di mobil T120SS Memang TSS Dia tenaganya Mantep ya Salah satu Pick up Andalan dari Mitsubishi Cuman dia Sudah stop produksi Gak ada lagi Yang T120SS Baru Sangat Mantep Sekali